PT. Kereta Api Indonesia Persero menjalankan kereta api luar biasa khusus untuk menunjang program penanganan COVID-19, fungsi ekonomi, dan perjalanan bersifat kedaruratan. Layanan tersebut mulai digelar selasa 12 Mei. KLB yang dijalankan berjumlah 6 perjalanan, yang terdiri dari 3 KA, yakni KLB Lintas Utara Relasi Gambir-Surabaya-Pasar Turi PP, KLB Lintas Selatan 1 Relasi Gambir-Surabaya-Pasar Turi PP, dan KLB Lintas Selatan 2 Relasi Bandung-Surabaya-Pasar Turi PP. Berikut penjelasan jubir PT KAI Pusat Joni Martinus. Sampaikan bahwa PT. Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa atau KLB, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Dalam satu harinya ada 6 perjalanan, yaitu dari stasiun Gambir menuju stasiun Pasar Turi, baik itu lewat Lintas Utara maupun Selatan, dan dari stasiun Bandung menuju stasiun Surabaya-Pasar Turi. Ada pun pelayanan tiket dan naik turun penumpang untuk KLB ini dilayani di 8 stasiun, yaitu stasiun Gambir, stasiun Serepon, stasiun Semarang Tawang, stasiun Surabaya-Pasar Turi, Yogyakarta, Solo, Bandung, dan Maliun. Tiket mulai kami jual hari Senin atau hari ini 11 Mei 2020 di loket-loket stasiun yang telah kami sebutkan tadi. Dan pemesanan serta pembelian tiket dapat dilakukan pada H-7 sebelum keberangkatan.